Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyaitu Allah ilaha illallah wa asyaitu anna muhammad rasulullah. Allahumma suli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad. Apa kabar Ustaz Doni? Alhamdulillah. Sehat dan semoga penuh berkah. Alhamdulillah semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat wa lafiyat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ke dalam forum menimba ilmu yang insya Allah puzzle akhir zaman ini bisa menjadi sedikit gambaran mengenai taman surga. Taman yang semoga besok kita huni bersama termasuk mungkin teman-teman yang menyimak via online atau nanti biasanya Ustaz Doni upload potongan-potongan dari acara kita pada malam hari ini. Tak lupa saya boleh ingatkan bahwasannya untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua untuk selalu berdoa di setiap kesempatan dalam acara pada malam hari ini. Karena insya Allah pasar akhir zaman ini bisa menjadi tawasul via amal soleh. Semoga hajat dari kita semua dikawukan oleh Allah dan semoga kita bisa menjadi bagian yang memenangkan Islam. Seperti poster yang sudah di-share pada teman-teman semua bahwa pada malam hari ini kita akan membahas dekonstruksi kebangkitan nasional ya tadi ya di bersama Ustaz Doni. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa baru saja atau kemarin atau setiap 28 Oktober kita dihadirkan dengan peringatan yang bernama Sumpah Pemuda. Saya sendiri tidak akan panjang lebar memprolog Sumpah Pemuda ini tetapi yang jelas walaupun kebangkitan nasional ini ditetapkan pada 20 Mei tetapi peristiwa 28 Oktober ini artinya semakin menegaskan bahwa telah dibentuk atau diinstal itu ya tadi pemahaman kepada pemuda untuk mengidentifikasi dirinya dengan ikatan kebangsaan. Artinya kebangkitan nasional ini diperkuat dengan melibatkan pemuda untuk dalam tanda kutip sebagai estafet dalam tanda kutip lagi menginstal nilai-nilai kebangsaan ini. Nah kemudian pertanyaan yang muncul, bagaimana seharusnya kebangkitan itu? Atau apakah kebangkitan itu benar-benar tercemin pada hari ini? Apakah kebangkitan dari pemuda atau masyarakat itu seperti FU-FUFA, enggak usah saya teruskan misalnya, ataukah yang lain? Atau bagaimana Ustaz mungkin terkait hari ini atau siang tadi ketika elemen santri berkumpul untuk menentang miras. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini atau masalah-masalah ini kita perlu menentik konstruksi ya tadi, atau membongkar ya tadi. Membongkar narasi tentang kebangsaan tersebut agar kita itu benar-benar tahu bagaimana untuk bisa bangkit. Dimulai bangkit secara individu untuk kemudian insya Allah semoga dengan pertolongan Allah juga bangkit secara masyarakat. Nah maka dari itu dan langsung saja pada Ustaz Doni Riu kami mohon untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak rupa kita senantiasa berterima kasih kepada Allah atas segenap limpahan nikmat yang dengannya kita bisa menjalani hidup ini dengan tetap berada di jalan yang lurus. Nikmat itu tiada lain adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat iman dan Islam segala nikmat yang lain seperti nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat harta, ilmu itu semuanya akan sia-sia. Hanya dengan nikmat iman inilah segala macam nikmat-nikmat yang lain menjadi bermakna. Salat serta salam senantiasa kita limpahkan curahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW semoga juga meluber kepada keluarga beliau kepada para sahabat tabiin, tabiin, tabiin dan seru pengikutnya hingga yaumil kiamah termasuk kita semua. Amin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah seperti sudah diperolok sama Mas Risa tadi bahwa tanggal 28 Oktober yang baru saja terlewat itu dijadikan sebagai peringatan hari kebangkitan nasional. Hari kebangkitan nasional itu menjadi semacam fondasi bagi berdirinya negara ini. Proklamasi itu adalah deklarasinya sementara Sumpah Pemuda itu semacam basicnya basic fondasinya. proklamasi itu katakanlah meletakkan batu pertama. Tetapi sebelum batu pertama, batu bata pertama itu ada landasannya yaitu Sumpah Pemuda tadi. Nah, hari ini kita akan mendekonstruksi narasi itu. Narasi tentang kebangkitan nasional. Yang dimaksud dekonstruksi itu seperti apa? Kita mulai dari kata konstruksi. Orang yang melakukan konstruksi itu artinya adalah membangun sesuatu dengan bentuk khus, bentuk khas tertentu. Misalnya kita membangun rumah. Di sana ada kolom-kolom. Kalau rumahnya itu dinahnya bentuknya L, ya berarti ada kolom-kolom yang nanti akan membentuk L. Konstruksi bentuk L. Kalau U ya U dan lain sebagainya. Jadi ada semacam tiang-tiang utama. Itulah konstruksi. Orang membangun konstruksi artinya membangun sebuah bentuk yang diinginkan. Kemudian ada istilah berikutnya adalah istilah rekonstruksi. Kita sering mendengar istilah rekonstruksi itu misalnya ketika terjadi pembunuhan, pembunuhnya ditangkap, kemudian rekonstruksi. Rekonstruksi itu apa? Menata ulang, mereka ulang. Yang tadinya sudah terjadi, kemudian ditata ulang. Itu rekonstruksi. Nah kalau dekonstruksi itu membongkar. Sesuatu yang sudah berbentuk itu dibongkar. Itulah nama dekonstruksi. Nah, maka kita akan melihat satu persatu konstruksi narasi kebangkitan nasional itu seperti apa. Kita lihat. Kita lihat di grafik. Konstruksi narasi kebangkitan nasional itu begini. Kita suku-suku yang ada di Nusantara ini berjuang melawan penjajah secara kesukuan. Kemudian dididik melalui politik balas budi, lahirlah budi utomo. Kemudian budi utomo menyerukan tentang nasionalisme. Nasionalisme itu antitesa dari kesukuan. Yang tadinya bersuku-suku, sekarang menyatu dalam satu bangsa. Nah setelah berjuang bersama-sama, yang tadinya berjuang kesukuan, kemudian selanjutnya berjuang dalam satu kebangsaan, maka lahirlah negara bangsa Indonesia. Itu konstruksinya. Konstruksinya demikian. Nah, sebagian sejarawan telah melakukan rekonstruksi atas konstruksi tersebut. Konstruksi bahwa kita tidak pernah bisa menang melawan penjajah karena berjuang kesukuan, kemudian datanglah politik balas budi, melahirkan budi utomo, kemudian melahirkan nasionalisme, kemudian lahirlah negara bangsa Indonesia. Itu konstruksinya begitu. Nah, oleh sebagian sejarawan, salah satunya, siapa yang api sejarah itu, Pak Sresa? Pak siapa yang nulis api sejarah itu? Siapa? Ahmad Mansur. Ahmad Mansur Surian Negara. Itu merekonstruksi. Telah melakukan rekonstruksi atas narasi kebangkitan nasional. Rekonstruksinya bagaimana? Kita melakukan perjuangan secara kesukuan, kemudian yang membangkitkan bangsa ini, bukan budi utomo, melainkan syarikat Islam. Menurut beliau, dan memang faktanya demikian, budi utomo itu hanya bergerak di kalangan elit, di kalangan priayi. Di kalangan priayi. Otomatis, gerakan di kalangan priayi itu tidak akan melahirkan perubahan besar. Perubahan besar itu hanya terjadi ketika gerakannya itu di grassroot. Di grassroot terjadi, di kalangan elit terjadi, di semua hal ini terjadi. Yang bisa melakukan pergerakan di grassroot, itu bukan budi utomo, melainkan syarikat Islam. Itu yang dinarasikan oleh K.H. Ahmad Mansur, Surian Negara. lahirlah Indonesia. Jadi, yang narasi pertama, narasi pertama ini yang membangun Soekarno. Perjuangan kesukuan, lahirlah budi utomo, dan budi utomo ini kan backgroundnya bukan Islam. kemudian lahirlah Indonesia. Maka Indonesia ini bukan Islam. Ini dalam-dalam narasinya Soekarno. Kemudian di dalam narasinya Ahmad Mansur, Surian Negara, bukan yang meletakkan itu syarikat Islam. Berarti, Indonesia ini lebih dekat kepada Islam. Karena yang meletakkan batu pertama adalah para ulama dengan syarikat Islamnya. Ini yang ditawarkan Ahmad Mansur, Surian Negara. saya menawarkan yang lebih radikal lagi. Tidak rekonstruksi, tapi dekonstruksi. Dekonstruksi. Saya bongkar. Tidak hanya saya tata ulang, tapi saya bongkar. Caranya bagaimana? Pertama, kalau Ahmad Mansur, Surian Negara, yang dipertanyakan adalah pelakunya yang tadinya budi utomo diganti syarikat Islam. Yang membangkitkan nasionalisme itu bukan budi utomo, tetapi syarikat Islam. Kalau saya, yang saya pertanyakan bukan itunya. Ini kan yang dipertanyakan ada premis mayor, premis minor kan? Premis mayornya adalah perjuangan kesukuan, premis minornya budi utomo, kemudian yang dibongkar adalah budi utomonya. Dibongkar menjadi syarikat Islam. Yang saya lakukan bukan mempertanyakan budi utomo atau syarikat Islamnya. Yang saya tanyakan, benarkah perjuangan sebelum itu adalah perjuangan kesukuan? Itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena ini premis mayor. Jadi, sebelum mempermasalahkan premis minor, premis mayornya dipersoalkan dulu. Benarkah bahwa dulu kita melakukan perjuangan secara kesukuan? Jadi gini, si logisme itu menjadi benar ketika premis-premisnya benar. Premis-premisnya sesuai dengan realitas. Si logisme yang logis itu, itu bisa menjadi false, bisa menjadi omong kosong ketika premisnya tidak sesuai dengan realitas. Misalnya, contoh ya, si logisme yang tidak sesuai dengan realitas. Misalnya. Premis mayornya, hari ini banyak bayi minum susu, saya sebelum itu ya, bayi itu menuruni sifat ibunya karena melalui air susu, penyusuan. Itu premis mayornya. Premis minornya, bayi-bayi modern hari ini lebih banyak minum air susu sapi daripada air susu ibu. Kesimpulannya apa? Bayi-bayi sekarang lebih mewarisi sifat sapi daripada sifat ibu. Itu kan si logismenya kan gitu kan? Itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Kalau kalau urutan si logismenya kan benar kan? Urutan si logismenya logis enggak? Anak menuruni sifat ibu melalui air susu. Hari ini banyak bayi nyusu pada air susu sapi. Logisnya apa? logikanya. Bayi sekarang nuruni sifat sapi. Itu kan alur logikanya kan masuk kan? Alur logikanya masuk. Tapi sesuai dengan realitas enggak? Letak kesalahannya di mana? Di premisnya kan? Premisnya itu ngawur gitu loh. Premisnya ngawur. Walaupun alurnya logis, tetapi karena premisnya ngawur, maka hasilnya jadi salah. Betulkah bayi itu menuruni sifat ibu itu dari air susu? Tidak semata-mata air susu kan? Bahwa kemudian hari ini banyak anak menyusu pada air susu sapi itu iya, itu sesuai realitas. Tetapi premis mayornya enggak sesuai dengan realitas itu. Maka hasilnya adalah salah. Begitu juga konstruksi konstruksi kebangkitan nasional ini. Kita berjuang kesukuan. Dibongkar oleh Budi Utomo kesukuannya menjadi kebangsaan, menjadi nasionalisme. lahirlah Indonesia. Yang tadinya kita tidak pernah menang melawan penjajah karena kesukuan, akhirnya menang. Itu alur logisnya begitu. Dibangun begitu. Kalau Ahmad Mansur Surya Negara yang ditawarkan mengganti premis minornya, faktanya bukan Budi Utomo, faktanya adalah syarikat Islam. Kalau saya yang tak bongkar lebih dalam dari itu. Benarkah dulu kita melakukan perjuangan kesukuan? kalau dulu kita tidak perjuangan kesukuan, maka naris itu omong kosong sama sekali. Oke, maka mari kita akan lihat. Apa perbedaan antara kesukuan dan kebangsaan? Apa bedanya antara kesukuan dan kebangsaan? Apa bedanya kesukuan dan kebangsaan? Suku lebih kecil, bangsa lebih besar. kesukuan itu lebih kecil, kebangsaan lebih besar. Sebutkan suku-suku dalam bangsa Indonesia. Jawa, Dayak, Melayu, Nias, Batak, Minangkabo, Banten, Betawi, Sunda, Madura, Bali, Sasak, Makassar, Ambon, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi, ada suku, suku Jawa, Melayu, Sunda, dan lain sebagainya. Itu bagian dari bangsa Indonesia. Karena kan harusnya seperti ini kan. Suku itu paling kecil, nanti paling kecil sebenarnya individu. Individu, keluarga, terus klan, suku, bangsa, ras. misalnya suku itu Dayak gitu ya. Suku itu Dayak. Bangsanya apa? Indonesia. Rasnya apa? Rasnya apa? Mongoloid. Mongoloid. Nanti kalau misalnya suku apa? Di Perancis gitu, ada suku apa gitu ya. Bangsanya Perancis gitu ya. Kemudian rasnya apa? Eropai rasnya apa? Ya, ya situlah. Ya, kan gitu kan? Urutannya suku, bangsa, ras gitu kan. Oke, sekarang kita lihat. Jadi, suku Adilah adalah bagian dari bangsa. Betul nggak? Betul? Suku adalah bagian dari bangsa. Suku Dayak contohnya merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Taukah Anda bahwa ada suku Dayak yang hidup di Sabah dan Sarawak? Tau ya? Dia bangsa apa? Bangsa Malaysia. Sama-sama Dayaknya loh. Sama-sama Dayak. Kok ada, harusnya kan suku-suku itu bagian dari bangsa. Bangsa Indonesia, sukunya ada Jawa, ada Dayak. Berarti suku Dayak itu bagian dari bangsa Indonesia. Ini kok ada suku Dayak yang bangsa Indonesia dan suku Dayak yang bangsa Malaysia. Katanya suku itu lebih kecil dari bangsa. Betul nggak? Saya pernah mengalami ini ketika saya mewakili Indonesia di Ajang Asia Musik Festival di Malaysia. Tahun 2013. saya membawakan musik roncong yang saya aransemen dengan blues, rock, rock and roll, dan lain sebagainya. Kemudian, sehari sebelum pementasan, itu ada pers conference. Kemudian, kita memaparkan tentang musik yang akan kita mainkan. Ada salah satu wartawan Malaysia yang bertanya, musik roncong itu peninggalan bangsa Indonesia atau peninggalan bangsa Malaysia? Wartawan Malaysia tanya begitu. Ini ada saya, di sini ini gitaris dari Uni Emirat Arab, terus dari Brunei, penyanyi dari Brunei, yang sana itu band, yang ujung sana band dari Malaysia. Kita waktu itu kamarnya bersebelahan, kita sudah agrap-agrapan. Sebelum ke pers conference itu, kita di hotel sudah agrap-agrapan. Pas pers conference itu, tiba-tiba ada yang bertanya begitu. Dan kita paham ya, antara bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia sering cekcok ya, rebutan si badan likitan, rebutan apa, reok, rebutan keris, rebutan macam-macam. Maka pertanyaan itu menjadi seru kan? Menjadi seru. Wah ini pasti akan ada keramaian ini sama si wartawan ini. Kemudian silahkan dijawab, dijawab dari yang ujung sana. Teman saya yang Malaysia itu jawab, wah ini peninggalan kita bersama, maksudnya orang ribut, orang enak orang Indonesia. Yang sini tidak jawab karena tidak berkepentingan. Dua tidak jawab. Kemudian ke saya, saya bilang gini, teman saya, si siapa namanya, Ivan atau saya selalu buka, si Ivan, itu seorang Dayak Iban. Dia bangsa Malaysia. Saya juga punya teman di Kalimantan, kita sekarang ada serangat sedang berada di Sarawak, kita memang waktu itu di Sarawak. Di ujung sana ada teman saya, orang Dayak, suku Dayak, bangsa Malaysia. Saya juga punya teman, teman, suku Dayak yang tinggal di Kalimantan, selatannya kita. dia bangsa Indonesia. Bagaimana bisa dua orang Dayak sama sukunya beda bangsanya? Sementara, teman saya, si suku Dayak yang bangsa Indonesia itu, tidak sebangsa dengan Ivan, si Dayak Malaysia, tetapi sebangsa dengan katakanlah ras Milanesia yang ada di Papua. logikanya di mana? Logikanya di mana? Tidak masuk akal. Kemudian, saya ngomong agak panjang sampai ujungnya, dari mana sebenarnya munculnya bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia? Kita sama-sama paham bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia itu rootnya adalah bangsa Melayu. Rootnya adalah bangsa Melayu. tapi kenapa kemudian muncul lahir bangsa Malaysia dan lahir bangsa Indonesia? Anda menjadi bangsa Malaysia karena Anda di jajah Inggris. Karena saya menjadi bangsa Indonesia karena saya di jajah Inggris. Bukan betul-betul karena saya itu secara alamiah itu berbangsa Indonesia seperti halnya saya secara bersuku Jawa. Kalau suku Jawa itu saya natural genetik saya itu suku Jawa. Tapi kalau bangsa Indonesia saya itu bukan natural genetik. Tapi apa? Konstruksi penjajah. Karena apa? Sama-sama orang Melayu yang di jajah Inggris itu bukan bangsa Indonesia. Dia bangsa Malaysia. Jadi apa artinya pertanyaan Anda? Ini warisan bangsa Indonesia atau warisan bangsa Malaysia? Nonsen itu pertanyaan nomong kosong saya katakan begitu. Nah mari kita lihat mengapa sesama suku mereka terpecah menjadi beda bangsa. Bukankah jika mengikuti semangat nasionalisme seharusnya mereka bersatu menjadi satu bangsa. Sindayak sana sama Indayak sini itu harusnya satu bangsa kan? Logikanya kan begitu. Harusnya satu nasionalisme. Tapi kenapa kemudian ada suku Ndayak yang bangsa Indonesia ada suku Ndayak yang bangsa Malaysia? Nah itu ada Indonesia yang Malaysia. Ada apa dengan Indonesia dan Malaysia? Sudah kita sebutkan tadi. Awas banget. Mengapa suku Melanesia yang ada di Papua mereka terpecah menjadi bangsa Indonesia terpecah menjadi bangsa Papua Nugini bangsa apa lagi? Itu sama-sama Melanesia loh. Sukunya sama-sama Melanesia. Kenapa bangsanya kemudian menjadi berbeda? Nasionalisme di Asia Tenggara itu sejatinya terbentuk mengikuti kemauan penjajah. Kalau nasionalisme di Eropa masih oke lah. Perancis itu ya memang nation Perancis. Orang Jerman itu memang nation Jerman. Orang Inggris memang nation Inggris. Orang Portugis orang Spanyol memang nation Spanyol. Tetapi nation Indonesia nation Malaysia nation Filipina itu bukan betul-betul natural sebagaimana gen sukunya gen bangsanya itu bentukan penjajah. Nah padahal sesungguhnya Nusantara ini sebelum dijajah Eropa tidak berpaham kesukuan. Siapa bilang kita berpaham kesukuan? Yang bilang Soekarno. Faktanya sebelum Belanda datang di Jawa ini ada Kasultanan Islam Mataram. Bukan kerajaan suku Jawa. Di Cirbon ada Kasultanan Islam Cirbon. Bahkan di Filipina ada Kasultanan Islam Sulu. Ada Kasultanan Islam Mindanao. Ada Kasultanan Islam semua itu. Seluruh Sumatera ada Kasultanan Islamnya. Seluruh Jawa tidak kesukuan Bos. Tidak kesukuan. Kita tidak kesukuan. Bahkan ada satu masa di mana Aceh ketika diserang Portugis pertama kali dibantu oleh Turki Usmani. Bukan hanya dibantu oleh orang Jawa. Dibantu oleh Turki Usmani. Kapal perang dari Turki Usmani membawa segenap meriam didatangkan untuk melindungi Aceh. Kalau Aceh itu adalah kesukuan ngapain orang Turki Usmani ngirim kapal bantu. Karena ini urusannya itu bukan urusan suku. Ini urusannya adalah akidah. Kasultanan Islam itu ketika kekhilafahan masih ada itu dibawah kholifah. Jadi kasultanan kasultanan Islam itu bersatu dibawah kholifah. Inilah yang kemudian dicitrakan sebagai kesukuan. Mari kita lihat lagi. Benarkah perjuangan ini adalah perjuangan kesukuan? Waktu itu Mataram menyerang Batavia tahun 1628 sampai 1629. Ingat Mataram menyerang Batavia. dalam rangka apa? Mengusir penjajah? Mengusir penjajah? Tidak mengusir penjajah pas. Kalau mengusir penjajah, penjajahnya itu menjajah Mataram baru diusir. Sementara Belandanya itu ada di Betawi. Betawi itu bukan bagian dari kekuasaan Mataram. Berarti yang dilakukan Sultan Agung itu bukan perang kesukuan. Siapa bilang Sultan Agung merakukan perang kesukuan? Sultan Agung sedang apa? Bukan sedang mengusir penjajah, sedang memfutuhat Batavia. Dan ini bukan perjuangan kesukuan. Seperti halnya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Seperti halnya Salahuddin Al-Ayubi menaklukkan Al-Quds. sebagaimana Umar bin Khotab menaklukkan Al-Quds. Mereka paham benar. Konsep futuhat itu mereka paham benar. Jadi ini bukan perjuangan kesukuan. Ini perjuangan yang diwariskan oleh Rasulullah Khulafur Rosidin dan lain sebagainya. Benarkah perjuangan kesukuan juga? Ketika yang sudah saya ceritakan di awal Aceh diserang Portugis Otoman Turki Usmani itu mengirimkan bala bantuan kapal beserta dengan meriam-meriamnya. Di dalam gambar itu adalah ilustrasi di dalam Koran London News tahun 1874 yang menggambarkan senjata-senjata dari Otoman yang dirampas oleh Belanda. ini menunjukkan bahwa bukan menunjukkan intinya dulu pernah dikirimi oleh Turki Usmani meriam-meriam kemudian dirampas artinya ini adalah bukti bahwa ada relasi antara Aceh dengan Otoman. Nah dari beberapa bukti itu kita melihat bahwa perjuangan kita itu bukan perjuangan kesukuan. Perjuangan kita itu perjuangan akidah. Bahwa kemudian lah kok disini ada Kasultanan Islam Mataram disana kok ada Cirebon disana kok ada Aceh disana kok ada ini ya kok sekarang ada Jawa Tengah ada Jawa Barat ada Jawa Timur apa masalahnya gitu kan. Emang terus kemudian Jawa Barat Jawa Timur itu disebut kesukuan. Kan enggak kan. Hanya pembagian wilayah saja. Jadi Kasultanan-kasultanan Islam itu bukan kesukuan tetapi pembagian-pembagian premis awal itu sudah gugur. Premis awal di dalam narasi kebangkitan nasional bahwa kita itu berjuang kesukuan awalnya itu sudah gugur sejak premis mayornya. Nah pertanyaannya untuk apa wacana nasionalisme ini ditumbuhkan? Untuk apa wacana palsu yang bermula dari premis mayor palsu ini ditumbuhkan? Ini adalah sebuah pertanyaan balik. Kenapa harus diadakan narasi palsu itu? Nah kita akan melakukan penelitian terhadap wacana ini. Penelitian sejarah itu kalau bendanya adalah benda fisik itu biasanya dilakukan oleh arkeolog. ilmunya arkeologi. Tetapi kemudian Foucault pernah mencoba melakukan analisa terhadap sejarah atas ide. Jadi kalau sejarah candi misalnya itu ada arkeolog. Ada arkeologi. Tapi kalau sejarah bukan sejarah candi sejarah apa namanya misalnya wacana nasionalisme itu yang yang dibongkar kan bukan batu. Tetapi proses-prosesnya. Nah Foucault mengatakan selain arkeologi fisik seperti halnya meneliti candi dan lain sebagainya itu ada arkeologi pengetahuan. Di dalam hal ini nasionalisme dengan kebangkitan nasionalnya itu adalah sebuah ide sebuah gagasan. Maka sebagai sebuah ide dan gagasan kita bisa melakukan sebuah analisa melakukan sebuah penelitian sejarah yang oleh Foucault disebut arkeologi pengetahuan terhadap apa? Terhadap wacana nasionalisme. Sekarang kita mulai. Nasionalisme sesungguhnya lahir dari sekularisasi Eropa. Teman-teman yang ikuti kajian pasal akhir zaman berkali-kali pasti sudah mendapatkan ini berkali-kali bahwa nation state itu bermula dari sekularisasi Eropa. Sejak abad pertengahan negara-negara di dunia itu negara agama. Romawi Barat itu negara Kristen negara Katolik. Romawi Timur negara Kristen Ortodok. Daulah Islam negara Islam. Nanti semua itu bahkan di kerajaan-kerajaan di Nusantara sebelum datangnya Islam itu kerajaan Hindu. Kerajaan Buddha. Semua negara itu negara agama. Zaman itu negara agama. Baik negara kecil seperti kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun negara Kristen di Eropa maupun negara Islam di Asia Afrika. Ketika Eropa berada di bawah kekristianan mereka masuk fase yang disebut Dark Age. Para aristokrat yang merangkul gereja untuk menguasai rakyat itu berlaku sewenang-wenang. Atas nama gereja mereka sewenang-wenang. sehingga orang-orang Eropa itu trauma terhadap agamanya. Sehingga mereka capek dengan agamanya. Mereka capek negaranya diatur pakai agama. Sehingga muncul gagasan bernegara rasa itu Dark Age Eropa yang harus dikarisbawahi dan itu berbeda dengan Islam. Islam masyarakat Islam ketika diatur dengan Islam itu tidak pernah protes seperti protesnya masyarakat Eropa terhadap kekristianan. Tengok sejarah selama umat ini berada di bawah kekuasaan Islam secara konstitusi itu hidup makmur hidup adil hidup damai pelajari secara berbeda dengan Eropa. Kita kembali ke Eropa. Setelah mereka capek dengan kondisi itu akhirnya mereka merubuhkan merobohkan teologi state negara agama itu dirobohkan. Ketika negara agama di barat itu dirobohkan maka akan diganti dengan apa? Sementara yang namanya bernegara bermasyarakat itu harus ada tali pengikatnya. Tidak mungkin kita hidup bersama tidak ada tali pengikatnya. Makanya yang tadinya talinya itu adalah tali agama secara khusus adalah kekristenan. Itu dibongkar kristennya. Maka butuh tali baru. Butuh pengikat baru. Maka mereka memilih pengikat yang lebih primitif daripada agama. Mereka mencari pengikat masyarakat yang sifatnya lebih primitif daripada tali agama. Tali apa? Tali kebangsaan. Kenapa saya katakan tali kebangsaan itu lebih primitif? Karena kebangsaan itu letaknya di kulit. Bangsa itu di kulit. kalau agama itu dipikiran. Orang kalau sudah suku Jawa kulitnya coklat itu sampai mati Jawa tidak akan pernah berubah jadi Sunda tidak akan pernah berubah jadi Eropa. Tapi orang bisa berubah agama karena agama letaknya di sini. Kalau bangsa letaknya di sini. Itulah yang saya katakan bahwa ikatan kebangsaan itu lebih primitif daripada ikatan agama. tidak usah jadi manusia yang berakal. Binatang saja bisa diikat pakai tali kebangsaan. Karena binatang pasti punya bangsa. Semut merah pasti bersatu dengan semut merah, semut hitam pasti bersatu dengan semut hitam. Tetapi bagi manusia yang punya akal, bangsa Arab, bangsa Maroko, bangsa Milanesia, bangsa Nusantara, bangsa India, bangsa bisa bersatu di dalam akidah Islam. Berarti apa? Penyatuan akidah itu jauh lebih canggih daripada penyatuan di bawah kebangsaan. Nah, di Eropa penyatuan di bawah agama yang lebih canggih itu digusur dengan alasan bahwa mereka itu trauma dengan agama mereka dan diganti dengan tali yang lebih primitif tadi adalah agama. Kemudian ketika itu terjadi di wilayah Islam itu masih belum masih belum menggunakan kebangsaan. Ketika lahir nation state Perancis itu dari semenanjung Arab, semenanjung Maroko sampai Papua itu masih di bawah Islam. Belum nation state ketika Perancis menjadi nation state kemudian Inggris menjadi nation state baru setelah itu ide nation state yang lahir di Eropa tadi disebarkan ke daulah Islam mulai dari ke Arab ke Arab dikatakan begini agen-agen dari Inggris datang ke Arab melalui Lawrence Arabia itu mengatakan kepada bangsa Arab kalian ini bangsa Arab kok mau-maunya dipimpin seorang kholifah dari Turki harusnya itu kholifahnya itu kalian bangsa Arab ayo beruntak 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 kemudian Syarif Hussein beruntak dia mau jadi kholifah cari lagi Inggris Inggris cari lagi tokoh pemberontak lain untuk memberontak Syarif Hussein ketemulah Saud kemudian Saud Saud itu Bupati Nejet Arab Tengah kemudian memberontak Syarif Hussein kemudian menjadi Raja Arab Raja Arab namanya Saud kemudian negara dinamakan Saudi Arabia itu sampai sekarang berarti Arabnya si Saud itu nama negara paling menyedihkan di dunia karena negara menggunakan nama orang kemudian di Turki juga sama kalian itu bangsa Turki bangsa Mongol kan rasnya Mongol ya bukan Mongolnya tapi ras rasnya Mongol ras Mongol itu ras juara dunia menaklukkan dunia kalian itu besar bukan karena Islam besar itu karena ras Mongol kalian kepada bangsa Mesir juga kalian itu bangsa Mesir bangsa besar bangsa hebat pernah punya peradaban yang tinggi zaman Firon beribu-ribu tahun dan lain sebagainya akhirnya jadilah nation state masing-masing di dalam daulah Islam bagaimana di Nusantara kita mulai dari kultur stelsel ini belum masuk kultur stelsel artinya ketika Belanda masuk Indonesia masih kasultanan kultur stelsel itu terjadi ketika VOC itu dibubarkan Nusantara ini di zaman penjajahan itu dikuasai oleh VOC bukan dikuasai kerajaan Belanda secara langsung VOC itu adalah sebuah entitas bisnis sebuah perusahaan VOC itu sebuah perusahaan perusahaan ini diberi amanah oleh kerajaan Belanda untuk mengelola kekayaan alam Nusantara seperti halnya Amerika sekarang nyuruh Freeport untuk mengelola emas di Papua itu sebenarnya sama saja sama saja kalau dulu itu namanya penjajahan kalau sekarang namanya investasi sebenarnya sama intinya adalah ngeruk kekayaan sini nah celakanya VOC itu korup tabiat korupsinya itu tinggi sekali dan ini yang diwarisi yang kita warisi ini tabiatnya VOC maka dibubarkan karena bangkrut VOC itu bangkrut seperti halnya BUMN BUMN kita itu dibubarkan oleh kerajaan Belanda kemudian kerajaan Belanda ngurusi sendiri Nusantara ngurusi sendiri Hindia Belanda ini kemudian diterapkanlah tanam paksa oleh kerajaan Belanda kenapa diterapkan tanam paksa karena mereka sedang butuh banyak uang banyak biaya setelah melakukan beberapa peperangan nah dalam kondisi ini yang tadinya mendapatkan keuntungan besar itu orang-orang VOC yang backgroundnya adalah liberal sementara ketika dikembalikan kepada kerajaan Belanda orang-orang yang berbackround liberal kapitalis dan lain sebagainya ini tidak lagi memiliki akses untuk mengeruk kekayaan di Nusantara maka nanti terjadi intrik di dalam politik dalam negeri Belanda maka untuk memahami intrik politik di dalam negeri Belanda kita harus memahami entitas-entitas politik yang ada di dalam negeri Belanda di dalam negeri Belanda itu ada beberapa partai ada anti-revolusionary partai anti-revolusionary partai ini partai yang tidak suka dengan revolusi-revolusinan seperti revolusi Prancis tidak suka dia dia biasanya collab sama Roman Katolik kemudian yang senang revolusi-revolusinan seperti Prancis itu Liberal Union kemudian sisi sosialisnya ada social democratic worker yang tadinya mengambil banyak keuntungan dari penjajahan melalui VOC itu orang-orang Liberal Union setelah VOC dibubarkan akhirnya yang banyak mendapatkan keuntungan adalah anti-revolusionary party maka orang Liberal Union itu pengen dong pengen mendapatkan kembali kekayaannya pengen mendapatkan kembali pengaruhnya di Hindia Belanda maka mereka melakukan beberapa manuver manuvernya apa kritik terhadap politik tanam paksa yang digalakkan oleh kerajaan Belanda bersama partai-partai pendukungnya kritik ini dimulai dari seorang tokoh namanya Konrad Theodor Van Deventer dia menulis sebuah artikel yang artinya hurtang kehormatan di majalah Degits diterbitkan tahun 1899 kemudian ada orang lain lagi seorang geografer Peter Broshoff menulis Memoir of the Tosten in Indie yang diterbitkan di harian di lokomotif isinya sama isinya adalah mengkritisi politik tanam paksa intinya tanam paksa menyengsarakan pribumi tanam paksa menyengsarakan pribumi tanam paksa menyengsarakan pribumi jadi narasi yang terbangun itu apa orang-orang ini kubu liberal union ini pro pribumi pro pribumi tidak suka pada kerajaan belanda tapi narasi ini masih sangat elitis sifatnya karena namanya artikel ilmiah dan waktu itu yang bisa membaca juga sangat sedikit bisa membaca maksudnya membaca tulisan latin itu sangat sedikit maka kecil sekali yang terpengaruh maka kemudian ada seorang tokoh penulis edward edward steker yang lebih dikenal dengan multa tuli menulis novel berjudul mag havelar intinya sama seperti ide-ide yang dibawa oleh van de venter intinya adalah mengkritik politik tanam paksa politik tanam paksa dari kerajaan belanda itu menyengsarakan pribumi intinya begitu begitu menjadi novel yang tadinya narasi itu hanya berkutat di elit karena novel dibaca lebih banyak orang maka kemudian menjadi opini publik inilah kenapa kemudian saya nulis novel nanti bisa dipesan di nomor di bawah ini kenapa novel ini sedikit kenapa saya nulis novel karena itu tadi bisa kemana-mana coba kita menuliskan tentang pelajaran agama islam yang mau baca siapa tapi dikemas dalam novel itu menjadi menjadi berbeda nah ini juga sama mak haflar tulisan multatuli ini kemudian opini bahwa politik tanam paksa ini buruk menyengsarakan rakyat itu betul-betul sukses maka sampai akhirnya ratu belanda ratu wilhelmina menerima usulan trias van de venter van de venter membeli tiga usulan bahwa rakyat yang sudah kasihan ini harus diberi irigasi harus diberikan imigrasi harus diberikan edukasi sebagai bentuk balas budi karena kerajaan belanda sudah melakukan politik tanam paksa yang menyengsarakan itu wah ini kan jadi semacam kayak pahlawan orang-orang liberal union seperti pahlawan pahlawan bagi pribumi nah akhirnya kemudian wilhelmina memerintahkan kepada zack henrich abendanon ini teman surat-surat tanya kart ini ditunjuk untuk melaksanakan politik etis politik etis dengan programnya tiga tadi irigasi imigrasi edukasi irigasi adalah pengairan saya juga tidak tahu kok pengairan itu setelah tanam paksa kok terus balas budi ini kok pengairan setelah populis saja terus imigrasi edukasi nah nanti yang paling penting paling terpengaruh ini adalah edukasi karena edukasi itu mengubah mindset kalau irigasi tidak mengubah apapun imigrasi tidak mengubah apapun tapi edukasi mengubah mindset nah inilah yang kemudian dirancang oleh penasehatnya zack henrich abendanon yang kita mengenalnya adalah snow or gronyo seorang orientalis yang belajar islam bahkan pura-pura masuk islam untuk mempelajari islam untuk bisa menghancurkan islam dari dalam dia merancang pendidikan untuk pribumi berarti ini kan citranya kan bagus banget ada sebagian orang Belanda peduli pada pribumi memberikan edukasi mulia sekali seperti halnya makan siang gratis pertanyaan berikutnya adalah edukasi apa yang diberikan oleh penjajah kepada jajahannya ini ada edukasi ada edukasi edukasi dari Belanda kepada pribumi Nusantara ingat Belanda itu penjajah maka pertanyaannya edukasi apa yang diberikan penjajah kepada jajahannya mosok kita tidak pernah menanyakan itu pertanyaan kritisnya apakah mengajak patuh pada Islam lah kan tidak mungkin bagaimana mungkin mereka mengajak patuh pada Islam atau mengajarkan pribumi untuk berpikir alam mereka pasti ini mereka orang-orang Eropa orang-orang Barat penjajah itu mendidik kita apa yang dididikkan pola pikir mereka yang dididikkan kan gitu ini sesuatu yang rasional logis yang mau dibantah dengan cara apa coba orang Belanda mendidik kita mendidik apa mendidik cara berpikir mereka pertanyaan sekali lagi apakah di Nusantara waktu itu tidak ada edukasi sama sekali betapa baiknya Belanda ini memberi edukasi kepada pribumi yang masih bodoh betul bodoh betul disini tidak ada edukasi ada sejak zaman Wali Songo itu ada pesantren sudah ada pesantren yang dididikkan apa bahasa Arab fikir akidah Islam gitu kan tapi mereka itu tetap saja disebut bodoh di mata Belanda orang yang tidak berpikiran Barat itu bodoh maka orang-orang bodoh ini di Nusantara ini harus diberi pendidikan Barat biar pinter dalam perspektif Barat maka apa yang diajarkan penjajah waktu itu yang diajarkan apa tentu saja sesuai dengan jurusannya misalnya jurusan engineering kayak Soekarno ensinyur ya sudah atau mantri kesehatan ya sudah mantri dan lain sebagainya tentu sesuai dengan jurusannya cuma persoalannya Pak yang namanya pendidikan senyata-nyatanya pendidikan itu bukan yang di dalam kelas pendidikan itu yang di luar kelas panjengan semua yang masuk yang kuliah di jurusan apapun yang membentuk mindset jendengan itu bukan pelajaran yang disampaikan dosen di dalam kelas tapi diskusi dengan teman di cafe shop diskusi dengan teman di luar di mana di mana itu yang yang betul-betul membantu ideologi itu bukan terbentuk di dalam kelas misalnya jurusan sospol mempelajari maksisme yang kuliah maksisme kira-kira langsung jadi Marxist enggak enggak mencetak ideolog itu bukan di dalam sekolah bukan di dalam kelas mencetak ideologi itu di luar maka demikian juga dengan ini oke lah Belanda itu ngasih pelajarannya itu pendidikannya itu mantri engineering dan lain sebagainya tapi pendidikan sejati itu bukan di situ katakanlah dia di kelas diajari itu tapi di luar kan dia diajak diskusi begitu juga sekarang tanya itu teman-teman yang dapat biasiswa di Amerika misalnya oke lah di kuliahnya dikasih mata kuliah sesuai dengan jurusannya masing-masing tanya di luar itu pernah enggak diajak diskusi ditunjukin dipamerin ini itu dipengaruhi pernah enggak pasti pernah enggak mungkin enggak justru itulah yang kemudian menjadi sangat penting apa yang diajarkan para penjajah waktu itu di luar kelas yang diajarkan adalah semangat liberte semangat egalite serenata factor nite ini adalah semangat revolusi Prancis sebenarnya liberte itu kebebasan di Eropa itu kebebasan ini nanti menegasi agama menegasi kekristenan kita harus bebas dari kekristenan egalite egalite itu menegasi strata sosial yang di barat itu ada pendeta ada aristokrat ada rakyat enggak egalite kita semua sama fraternite persaudaraan persaudaraan itu maksudnya adalah apapun agamamu kita semua bersaudara semua agama itu sama wisurasa ribut kabeh melebus wargo itu itu yang yang diajarkan itu secara nyata secara pragmatis kalau di Eropa itu liberte ini mengakhiri kekuasaan gereja membebaskan diri dari kekuasaan kekristenan kalau di Eropa itu mengakhiri kekuasaan gereja kalau di Nusantara mengakhiri kekuasaan apa kasultanan islamata kalau di Jawa di seluruh Nusantara kasultanan islam berbagai macam kalau di Nusantara berarti mengakhiri kekuasaan kasultanan islam jadi narasinya itu mengakhiri kasultanan islam mataram mengakhiri bukan mataram mengakhiri pengaruh kasultanan islam kalau di Eropa itu mengakhiri teokrasi diganti dengan demokrasi maka di Nusantara mengganti apa mengganti syariat dengan demokrasi nanti ujungnya itu ujungnya itu nanti orang-orang yang dididik di dalam politik balas budi ini perjuangannya apa menghentikan menggantikan syariat dengan kedaulatan rakyat ini yang juga penting ini nation state nya itu disini di barat kekuasaan di bawah gereja kesatuan di bawah gereja ikatan kekristenan diganti dengan ikatan nasionalisme negara kristen diganti dengan negara bangsa di Eropa begitu disini sama negara yang berbasiskan ukuah islamia yang tidak hanya menyatukan antara Jawa dengan Makassar dengan Mindanao dengan tetapi bahkan menyatukan sampai Turki Usmani sampai Arab sampai Maroko jadi kalau dikatakan kita ini kesukuan itu kebuang kesukuan bagaimana kita itu jaringannya internasional antarbangsa kok malah kesukuan itu luar biasa membalik fakta secara luar biasa di Nusantara kesatuan di bawah ukuah islamia yang menyatukan muslimin seluruh dunia diganti dengan nation state tadinya muslimin seluruh dunia apapun bangsanya itu disatukan dengan kesatuan islam di bawah satu khalifah diganti dengan semangat kebangsaan diganti dengan semangat nation state maka nanti muncul Islam Indonesia Islam Arab Islam Perancis Islam Maroko Islam Turki Islam Mesir Islam Islam Palestina dan lain sebagainya itu sekarang akhirnya apa masing-masing sibuk mengurusi bangsanya sendiri-sendiri ketika saudara muslim di Palestine di Gaza digempur habis-habisan oleh Zionis muslimin Turki tidak bantu karena itu bukan urusan bangsa Turki muslimin Mesir tidak membantu karena itu bukan urusan bangsa Mesir itu urusan bangsa Palestina itu luar biasanya seperti itu nah kembali ke sini maka kita akan melihat pada fase berikutnya para pribumi yang dididik oleh penjajah itu berpikir sama dengan para penjajahnya sekali lagi para pribumi dari kaum priayi itu yang dididik oleh penjajah nanti memiliki pola pikir yang sama persis dengan penjajah penjajah pasti menentang syariat pasti orang-orang yang dididik penjajah anti syariat pasti yang pertama adalah indisi party disini ada Raden Mas Suardi Surioningrat Dr. Enris Van Hois Dewes Dekker Dr. Jipto Mangun Kusumo ada Dewes Dekker lagi ingat tadi yang nulis novel Dewes Dekker tapi Dewes Dekker yang berbeda itu kakeknya ini cucunya jadi ini luar biasa satu di antara dua pribumi Suardi Surioningrat dan Dr. Jipto tadi tiba-tiba saja ada satu Belanda di tengahnya kenapa tidak dilepaskan ke pribumi semua tidak percaya mereka tetap masih meragukan maka ditanamkan satu Belanda di sana dan satu Belandanya ini bukan main-main dia cucunya yang menyusun opini cucunya Dewes Dekker yang menyusun opini cucunya nanti yang mengeksekusi di lapangan nah trio inilah yang pertama kali mengadopsi pemikiran barat liberte egalite fraternite anti-syariat demokrasi dan lain sebagainya nasionalisme kemudian disebarkan kemana ke pemuda-pemuda Nusantara makanya nanti ujungnya itu sumpah pemuda mereka di di pernah diasingkan diasingkan ke Belanda ini juga aneh diasingkan ke Belanda di Belanda nanti ketemu dengan pemuda-pemuda Nusantara menyerukan tentang nasionalisme menyerukan tentang dan lain sebagainya pernah juga dokter Cipto diasingkan ke Bandung diasingkan ke Bandung bertemu dengan Soekarno Muda Soekarno Muda waktu itu punya Algemenista di klub kemudian Algemenista di klubnya itu diubah oleh Soekarno menjadi Partai Nasional Indonesia dan ini Partai Politik Pertama yang berideologi nasionalisme PNI siapa? Soekarno Soekarno dapat dari mana? dokter Cipto dokter Cipto dapat dari mana? dari penjajah Soekarno dapat ide itu bukan dari Empu Gandring bukan dari Diponegoro bukan dari Imam Bonjol tapi dari penjajah dididik penjajah bukan dididik Diponegoro Raden Mas Wardi tidak dididik Diponegoro dididik penjajah apa yang dididikan membentuk negara tanpa syariat kemudian yang dipengaruhi oleh trio tadi semakin banyak kemudian tahun 1928 inilah orang-orang yang terpengaruh oleh penjajah inilah membuat sebuah gerakan Jong Java Jong Sumatra dan lain sebagainya kemudian menyatu menjadi Jong Indonesia generasi muda Indonesia yang kemudian seperti yang kita tahu sekarang jadi sumpah pemuda itu kami bangsa Indonesia blablabla muncul itu bangsa Indonesia kata bangsa Indonesia sendiri itu bukan kreasi orang Indonesia nama Indonesia itu bukan warisan Diponegoro bukan warisan Empukandring bukan warisan Sultan Agung tapi diberi oleh Belanda namanya pun diberi oleh Belanda nanti orang-orang yang dididik oleh Belanda ini akan berhadapan dengan orang-orang yang dididik oleh Wali Songo orang-orang yang dididik oleh para ulama dan bertemu di Sidang Umum BPUPKI maka di Sidang Umum BPUPKI dengan baca semua itu pertempuran ide pertempuran gagasan satu kubu menginginkan negara berdasarkan syariat Islam siapa itu orang-orang yang mewarisi Wali Songo Kasultanan Islam siapa itu Kibagus Hatiku Sumo dari Muhammadiyah Kiyahil Wajidah dari NU dan lain sebagainya semuanya memperjuangkan negara berdasarkan syariat Islam semuanya yang yang menginginkan negara tanpa syariat siapa pemuda-pemuda yang dididik oleh penjajah kemudian terbentuklah Panitia 9 rapat membuat surat landasan negara namanya Piagam Jakarta di Piagam Jakarta itu nanti ada beberapa wakil dari kubu Islam ada wakil dari kubu sekuler didikan penjajah atas kegigihan upaya beliau-beliau yang dari kubu Islam akhirnya di dalam Piagam Jakarta itu tertuliskan negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kalau awalnya negara berdasarkan ketuhanan negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu saja tapi kemudian terjadi perdebatan dari kubu sekuler nanti gimana kalau yang non-muslim dipaksa pakai syariat padahal tidak mungkin maksudnya syariat ibadah tidak mungkin tapi kalau syariat pidana harus sama maksud pencuri potong tangan yang Islam potong tangan yang non-muslim tidak potong tangan tapi dipenjarakan tidak benar harus sama pidana harus sama tapi kalau ibadah tidak mungkin sama maka atas desakan ini kemudian para ulama itu akhirnya negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya akhirnya ditandatangani jadilah piagam Jakarta tetapi kemudian seperti kita tahu di pertemuan yang keberapa kemarin disini juga kalau tidak salah itu kata itu dihapus tujuh kata itu dicoret yang mencoret adalah hatta sekali lagi didikan penjajah lagi pokoknya misinya didikan penjajah misi para pemuda yang dididik penjajah ini satu rasa kata syariat rasa kata syariat jangan ada kata syariat maka begitu ada kata syariat harus dihapus bagaimana caranya dan tujuh kata di dalam piagam Jakarta itu berhasil dihapus oleh hatta nah inilah yang kemudian menjadi landasan kita hari ini nasionalisme terlahir dari mana dari pendidikan penjajah ini fakta secara yang dididikkan wali songo yang dididikkan para sultan-sultan itu bukan nasionalisme tapi ukuah islamia yang menyatukan muslimin seluruh dunia tidak berbatas bangsa apapun sementara kebangsaan itu dididikkan oleh penjajah bahkan kebangsaan kita itu bangsa fiktif bangsa Indonesia itu bangsa fiktif tidak pernah ada nyatanya sudah saya sebutkan di awal kita bangsa Indonesia itu gara-gara kita dijajah Belanda saudara kita sama-sama Melayu dijajah Inggris jadinya bangsa Malaysia itu betul-betul tidak masuk akal kalau bangsa Melayu itu saja masih masuk akal maka nation state yang kita lihat hari ini itu bukan sesuatu yang natural sesuatu yang bentukan rekayasa dan imajiner tadi tidak nyata nasionalisme berbeda dengan patriotisme jangan salah ketika saya mengatakan nasionalisme ini bentukan penjajah nah ini yang kemudian di apa namanya direkayasa lagi oleh mereka laku ini orang nasionalis berarti tidak cinta tanah air bukan begitu nasionalis itu bukan cinta tanah air nasionalis itu adalah pokoknya negara berdasarkan bangsa itu nasionalis cinta tanah air itu namanya patriotisme kalau masalah patriotisme itu mau nasionalis atau tidak nasionalis semua orang itu patriotisme saya itu pasti mencintai tanah air saya pasti tidak mungkin tidak misalnya saya lahir di sini terus berkelana di Amerika itu pasti kangen kembali ke sini itu pasti itu natural jadi patriotisme itu tidak usah diragukan tapi nasionalisme berbeda dengan patriotisme nasionalisme itu sebuah paham yang mengatakan bahwa negara itu harusnya berbasis pada kebangsaan jangan berbasis kepada keagamaan ikatannya itu ikatan kebangsaan kenapa harus digitukan karena kalau islam itu disatukan akidah itu ribuan bangsa bersatu di bawah islam dan itu menjadi kekuatan besar yang sulit ditaklukkan bagaimana cara menaklukkannya ikat saja dengan ikatan kecil kebangsaan kebangsaan maka ketika orang Palestina bangsa Palestina disikat sama Zionis kamu tidak usah ikut-ikutan kamu itu bangsa Indonesia sesimpel itu inilah yang kemudian membunuh ukuah islam seluruh dunia nasionalisme adalah landasan ideologi bagi nation state atau negara bangsa ide ini digunakan untuk memecah belah persatuan islam seluruh dunia seperti saat berada di dalam naungan satu khalifah sejak zaman Rasulullah dan seterusnya nasionalisme adalah instrumen pengetahuan yang berfungsi untuk memecah belah ukuah islam seluruh dunia yang tadinya mereka semua itu dibawah satu bendera kemudian berganti dengan bendera warna-warni yang ini bukan buatan mereka sendiri ini buatan para penjajahnya oke biar tidak kepanjangan ini tidak saya sampaikan ini ke sini saja inilah konstruksi sejarah kebangkitan nasional maka yang ditawarkan apa Kijis Mansur Surya Negara rekonstruksi itu percuma karena masih kembali ke nation state lagi nasionalisme lagi sementara nasionalisme sendiri adalah bukan sesuatu yang natural maka yang dibutuhkan bukan rekonstruksi seperti halnya para sejarawan itu tapi dekonstruksi dekonstruksi pengetahuan bahwa nasionalisme adalah instrumen kekuasaan untuk menghambat islam yang kita perlukan yang kita perlukan adalah dekonstruksi pengetahuan bahwa muslimin berjaya dengan islam bukan berjaya dengan nasionalisme justru muslimin itu dengan nasionalisme terpecah menjadi kecil kecil menjadi lemah sibuk sendiri dan tidak lagi menemukan kekuatan besarnya bayangkan sekarang kalau muslimin itu tidak nasionalis tidak nation state tetapi bersatu seluruh muslimin itu menjadi potensi kekuatan besar yang super besar China kalah besar Amerika kalah besar dari segi jumlahnya saja dari segi kekayaan alam masing-masing wilayah negaranya super luar biasa super luar biasa itu tidak usah butuh waktu lama untuk menjadi super power kalau muslimin itu tidak berdasarkan kebangsaan tetapi berdasarkan ukuah islamia yang menyentuhkan seluruh dunia tidak butuh lama untuk menjadi super power saya pikir itu materi yang kita bahas malam ini semoga bisa memberi gambaran bagaimana konstruksi itu untuk menafikan bahwa dulunya sesungguhnya kita disatukan oleh Islam dinafikan dengan apa istilah bahwa kita dulu kesukuan dan itu tidak sesuai dengan kenyataan kenyataannya kita tidak kesukuan tapi kita keislaman yang diganti dengan kebangsaan maka kita ganti kembali kebangsaan kita bongkar menjadi keislaman lagi saya pikir itu monggo mas Riza Alhamdulillah jazakumullah khairan khasiran Ustaz Dunia atas materinya sebenarnya saya sendiri tadi ada banyak pertanyaan tetapi memang karena saya tidak nyatet tapi semoga nanti ada diwakili oleh teman-teman semua tapi ada beberapa hal mungkin Ustaz yang pertama kita kan jadi tahu kalau sejarah yang kita terima terutama waktu kita kecil dulu itu berasal dari konstruksi pemenang ya baik itu sejarah berupa ide maupun berupa teks seperti tadi sejarah bangsa itu kan sebenarnya berupa ide karena kita tidak bisa sampai nalarnya bagaimana Indonesia dan Malaysia itu bisa terpisah kemudian secara teks juga sama jadi saya sedikit ingat itu dulu mungkin kita pahamnya itu kalau dulu kita kesukuan karena narasi teks di buku-buku sejarah itu bukan kesultanan tapi kerajaan jadi kalau kerajaan kan ya wajar kalau itu berdasarkan ikatan tertentu bukan konsep yang utuh bukan konsep Islam yang utuh jadi ada kerajaan ternate tidur kerajaan apa itu yang di pangeran antasari itu padahal bukan kerajaan kasultanan makanya saya juga terus terang baru tahu baru-baru ini aja jadi agak sedikit lumrah kalau kita dulu itu ngomong ini memang kesukuan jadi memang itu teks yang diciptakan yang ditranslate untuk membangun kesadaran ditranslate melalui buku-buku sejarah yang kita baca selama ini terus kemudian tadi yang menarik lagi itu bagaimana Barat itu bisa trauma terhadap agama mereka sebelumnya ketika pecah sebelum pecah menjadi negara bangsa itu tapi yang saya juga heran bukan sebenarnya juga gak heran tapi bagaimana merunut itu kenapa kok sekarang umat Islam itu juga bisa trauma dengan agamanya maksudnya maksudnya ketika kita ada satu beberapa kata kunci misalnya syariat atau misalnya ikatan itu nah itu kenapa kok kita itu bisa jadi trauma juga oke sebentar saya carikan materinya semoga masih ada jadi singkatnya begini tahun 2004 itu NIC National Intelligence Council National Intelligence Council itu ya kayak BIN lah Neneng Indonesia itu di Amerika itu membawai seluruh intelijen di Amerika intelijen di Amerika itu tidak hanya nginteli bakul kurpo intelijen di Amerika itu menginteli negara-negara China diinteli Rusia diinteli dan lain sebagainya untuk apa untuk memprediksi masa depan karena apa masa depan itu mau tidak mau harus kita lalui maka masa depan harus kita petakan agar kita siap menghadapi masa depan maka NIC itu selalu melakukan pemetaan masa depan setiap 20 tahun melakukan pemetaan masa depan di tahun 2004 mereka merilis sebuah prediksi masa depan tahun 2020 mapping global future apa itu mapping global future jadi memetakan dunia masa depan tahun 2020 sekarang kita sudah 2024 itu mapping tahun 2020 rilisnya berapa 2004 mereka memprediksi tahun 2020 itu akan ada negara Asia yang menguat ada dua China dan India kemudian Amerika masih akan masih akan mempertahankan kedudukannya kemungkinan kedua kemungkinan ketiga muncul kekhilafahan Islam itu dari NIC bukan dari hadis Nabi dari NIC akan lahir kekhilafahan Islam yang dulu tahun 1924 sudah diruntuhkan tahun 2020 akan bangkit lagi NIC meramalkan begitu kemudian ramalan keempat adalah circle of fear lingkaran ketakutan tahun 2020 disebutkan bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi global wow ngeri ya 2004 Wess memprediksi tahun 2020 akan ada pandemi global dan kita hari ini berada di tahun 2024 ramalan tahun 2020 NIC mana yang jadi nyata China betul-betul jadi nyata Amerika tetap silafah orang muncul tapi isunya sudah menjadi isu dunia pandemi global nyata pertanyaan saya dari mana mereka bisa memprediksi itu ahli nujum mereka meramalkan China akan menguasai dunia dari mana ramalan itu muncul nganggu primbon enggak dong national intelligence council kerjanya bagaimana statistik statistiknya China pertumbuhan ekonominya berapa pertumbuhan militernya bagaimana pertumbuhan teknologinya seperti apa bisa diprediksi sekian tahun lagi bisa menyelep Amerika tahu benar mereka jadi pakai statistik gampang sekali itu memprediksi Amerika yang unik adalah memprediksi khilafah yang dihitung apa kalau memprediksi China yang dihitung China kalau memprediksi khilafah yang dihitung apa coba yang dihitung apa yang dihitung apa harus ada statistik yang dihitung yang dihitung apa ya entitas yang sedang memperjuangkan itu itu dihitung pasti sama-sama dia dihitung dan perhitungan mereka di tahun 2020 entitas ini sudah cukup mampu mempengaruhi dunia untuk mendirikan khilafah makanya tahun 2020 isunya khilafah itu sudah kemana-mana karena secara statistik itu memang pertumbuhannya akan seperti itu mau tidak nah persoalannya apakah Amerika diam menghadapi itu enggak dong dia akan menghadapi masa depan maka dia harus rekayasa masa depan harus rekayasa masa depan persoalannya begini itu tahun berapa tadi rilisnya 2004 mungkinkah 2003 penelitian 2004 langsung dirilis ke publik yoram mungkinlah Amerika tidak segoblok itu pasti ditelan dulu sama rezimnya mereka setidaknya itu 10 tahun sebelum itu dia sudah tahu setidaknya berarti tahun 1994 10 tahun sebelum itu itu mereka sudah sudah punya data itu baru dirilis ke publik itu 10 tahun berikutnya karena apa Amerika harus mempersiapkan diri dulu kan gitu Amerika yoram goblok pasti prediksi prediksi itu ditelan dulu di dalam negeri intelijen konsolidasi dengan think tank Amerika menyusun strategi menghadapi tahun 2020 salah satu yang harus dihadapi adalah kebangkitan Islam sebagai sebuah kekuatan politik dunia maka yang mereka lakukan apa ingat apa yang terjadi di awal tahun 2000 war on terror world on terror world trade center itu awal tahun 2000 bom bali awal tahun 2000 terorisme itu awal tahun 2000 dipikir terorisme itu natural sebelum tahun 2000 tidak ada tiba-tiba saja tahun 2000 muncul jamur di musim penghujan emang itu natural seperti itu itu rekayasa nah harapannya apa dari citra teroris Islam itu muslimin minder dengan agamanya sendiri dan hasilnya apa kan dicitrakan tuh Islam itu teroris Islam itu termasuk di dalam negeri diwan sewo dicitrakan Islam itu pemarah Islam itu apa ya grebek ini wah menghancurkan ini kan milisi-milisi Islam menghancurkan tempat mabuk ya betul menghancurkan tapi yang mereka inginkan setelah menghancurkan tempat mabuk itu dicitrakan di dalam berita dikemas dalam siaran langsung selama berhari-hari jadi kan ingat-ingat saja pasti kalau ada terorisme itu beritanya siaran langsung sebulan penuh begitu ada perusakan oleh milisi Islam diberitakan sebulan penuh di seluruh itu kan tertanam di bawah sadar muslimin tertanam maka akhirnya apa banyak muslimin yang minder dengan agamanya sendiri mereka minder dengan agamanya sendiri akhirnya yang dilakukan apa mereka itu defensif apologetik defensif apologetik itu apa mas bahasa Indonesia defensif defensif itu mempertahankan diri dengan apologetik itu mohon maaf dengan kita beramah tamah walaupun kita tidak membuat kesalahan beramah tamah walaupun tidak membuat kesalahan jadi walaupun dia tidak betul-betul membuat kerusakannya tapi dia beramah tamah cara beramah tamahnya bagaimana moderasi beragama Islam ramah bukan Islam marah itu kan itu konstruksi itu konstruksi dicitrakan dulu Islam dengan terorismenya kemudian dikonstruksi pikirannya dengan Islam ramah VS Islam marah dan nanti Islam marah ini dicitrakan apa Islam politik itu Islam marah Islam ramah itu apa Islam yang menerima demokrasi Islam yang menerima pluralisme moderasi beragama bla bla itu citranya begitu nah itulah yang kemudian membuat mayoritas muslimin yang tidak paham apa namanya rekayasa politik tingkat tinggi seperti ini kemudian mengikuti pola permainan mereka mengikuti pola permainan mereka sehingga mereka trauma terhadap agamanya sendiri canggih sekali mereka jadi ibaratnya mereka mau menerapkan benar-benar ideologi Islam sesuai akidah sesuai syariat itu sudah wah gak usah lah gak usah teroris itu jelas radikal itu jelas gak sesuai dengan perkembangan zaman itu narasi yang dibentuk seperti itu ya monggo kalau ada pertanyaan terima kasih mungkin ini giliran teman-teman apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau keresahan monggo silahkan mungkin yang siapa dulu sih biasanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih dari moderator sudah memberikan kesempatan kemudian tadi sempat ditanyakan pertanyaan atau keluh kesah mungkin lebih ke keluh kesah juga salah satunya jadi izin bertanya Ustaz Doni bagaimana ya cara kita untuk memahamkan teman-teman atau orang di sekitar kita bahasanya apa ya perjuangan kita kita itu berjuang bukan karena kesukuan tapi karena ikatan uhwah dalam naungan syariat Islam itu di tengah-tengah ikatan kesukuan itu masih masih terus terus apa ya masih terus tinggi Ustaz contohnya kayak orang itu akan lebih sensitif bila bangsanya dihina ataupun tadi kayak Malaysia tadi mengeklaim sesuatu dari bangsa Indonesia masyarakat lebih sensitif akan bangsanya itu atau klub kebangsaan timnas Indonesia kalah gitu dia akan lebih merasa sensitif akan hal itu gitu sedangkan dengan saudaranya di Palestina saudara se-akidah se-Islam dia kebanyakan masyarakat masih belum care atau peduli gitu kemudian ikatan kesukuan yang kayak presidennya masih dari pulau Jawa belum ada ini pemerataan pembangunan masih di Jawa semua gitu bagaimana cara untuk yang kayak kita tinggal di kodarullahnya Allah tetapkan kita tinggal di Indonesia yang Indonesia ini sejarahnya ternyata kelam ada pemutar balikan fakta sejarah Masya Allah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz jadi itu pertama Ustaz bagaimana caranya kita menyikapin sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia untuk memahamkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih belum sadar gitu Ustaz kemudian yang kedua Ustaz bagaimana cara menyatukan umat Islam dalam ukwah Islam tanpa membedakan kesukuan atau perbedaan golongan dan dalam satu kepemimpinan Islam karena kadang ada konflik-konflik yang padahal sudah jelas kepemimpinannya kemudian syariatnya tapi tetap ada konflik contohnya kayak Perang Sifin Perang Jamal padahal khalifahnya ada khalifah Ali tapi perang itu tetap terjadi dari beberapa suku atau beberapa golongan yang memprovokasi itu yang kedua Ustaz kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kembali kepada pemerintahan atau syariat Islam dengan apa ya beban-beban demokrasi yang ada Ustaz seperti kayak contohnya utang negara kepada China karena nanti takutnya kayak Saddam Hussein kemudian Muhammad Haddafi yang mereka mau kayak lepas dari ikatan barat kemudian kembali kepada Islam tapi tiba-tiba digulingkan tiba-tiba dibunuh dan seterusnya mungkin sekian Ustaz terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 karena pertanyaannya banyak ini saya mungkin agak lupa ya yang pertama bagaimana menyampaikan kepada umat yang bentuk kecintaan kesukuannya itu masih besar cinta itu nanti ada dua macam yang pertama cinta yang muncul dari naluri itu sifatnya natural tidak usah diajari tidak usah belajar cinta yang muncul dari naluri tapi ada cinta yang munculnya bukan naluri bukan dari naluri tetapi dari pemahaman cinta kepada Allah itu tidak nalurinya ada cinta kepada Allah itu ada tetapi lebih besarnya itu pada pemahaman cinta kepada Nabi itu tidak naluri ketemu aja tidak pernah munculnya karena pemahaman nah cinta pada kesukuan cinta pada suku cinta pada bangsa itu naluri siapa sobat yang tidak cinta bangsanya tidak ada orang yang tidak cinta bangsanya pastilah misalnya saudara sesuku kita itu dipukul sama suku lain itu naluri itu pasti pasti muncul karena itu sifatnya itu given terberi maka ketika seseorang itu muncul rasa cinta suku cinta bangsanya itu ya wajar saja kemudian dia belum muncul cinta ukuahnya karena tidak bisa karena cinta akan ukuah ini hasil pemahaman bukan bukan natural tapi hasil pemahaman maka untuk memusulkan itu berarti bagaimana caranya tumbuhkan pemahamannya makanya bedanya manusia dengan binatang itu manusia itu bisa belajar kalau binatang tidak bisa belajar dia ya selamanya natural gorizah saja tetapi karena kita ini manusia kita tidak hanya punya sisi gorizah tidak hanya punya sisi naluri tetapi punya sisi pemahaman punya sisi pengetahuan lah inilah yang kemudian dibangun agar kita tidak sama dengan binatang maka ini dibangun nah untuk menumbuhkan rasa cinta umat ini kepada agamanya itu memang harus dibangun harus dididik berarti akidahnya dididik kesadarannya dididik dan seperti itu ya yang kedua yang kedua apa tadi mas bagaimana kita menghadapi perbedaan ya suku-suku di Indonesia sementara kita sudah mengakar kuat demokrasi gitu ya mas ya ya solusinya apapun kembali ke demokrasi ya hampir itu hampir sama enggak yang yang tadi loh yang oh Islamia ya ya oh gini pertama sebelum masuk ke itu ya menyatukan muslimin itu dengan imam simple aja contohnya orang sholat satu masjid orang rame banyak sholat itu sholat sendiri tetap aja mereka menjadi bersatu sholatnya ketika ada imam oke ketika ada imam berarti penyatunya itu apa imam itu dalam hal sholat di dalam hal kehidupan sosial kenegaraan penyatunya imam imamnya khalifah imamnya khalifah bagaimana dengan kondisi dimana ada khalifah seperti Ali tetapi terjadi kayak semacam pembangkangan jadi kan bayangkan saja jadi kan sholat jamaah ada imam kemudian ada orang yang enggak wdw gitu berarti yang bener nanti yang salah nanti kan jelas berarti yang bener nanti yang melu imam maka yang disebut khawarij maka di dalam mekanisme islam sudah ada hukumnya sendiri bagaimana terhadap khawarij itu makanya begini kenapa Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah itu dengan mantap tanpa ragu-ragu memerangi muawiyah itu kan Ali paham bener saya khalifah saya imam ada jamaah saya yang enggak ikut ya sudah diperangikan itu kan Ali itu bukan sedang gila kekuasaan kayak gitu tetapi sedang memang menjalankan mekanisme yang Allah berikan di tengah jamaah ada yang membelot itu ya begitu oke dari sudut pandang muawiyah ya itu beda lagi muawiyah enggak setuju khalifahnya begini tapi bagaimanapun khalifah sudah sudah resmi Ali bagaimanapun dalam posisi itu tetap Ali di atas posisinya maka kalaupun kemudian terjadi ketidakberesan ada kesalahan di dalamnya mekanismenya itu jelas seperti yang terjadi di Ali tadi itu masih ada lagi enggak ini bagaimana biar kita kembali ke Islam di tengah beban-beban kita yang berat seperti hutang luar negeri sistem ekonomi kapitalis dan sebagainya karena contoh di Libya itu kan Muhammad Gaddafi di eliminasi di Irak juga Saddam Hussein di ya sama ya ingat ya Saddam Hussein itu bukan sedang menegakkan Islam ya Saddam Hussein itu partainya Ba'at partai sosialis dia ideologinya sosialis jadi tidak sedang dalam rangka menegakkan Islam dan kenapa kemudian digulingkan saya tanya yang gulingkan Saddam itu rakyatnya Saddam atau Amerika Amerika kan bukan rakyatnya Saddam bahwa Amerika memainkan tipu daya agar rakyatnya yang bergerak itu perkara lain tapi semua tahu lah yang yang mereka yasa tergulingnya Saddam itu Amerika lah Kadhafi sama Mursi sama semuanya sama ini bukan perkara dalam negeri sebenarnya tergulingnya pemimpin-pemimpin di negeri muslim itu bukan perkara dalam negeri tetapi perkara Amerika bagaimana Amerika melakukan upaya untuk menghentikan manuver-manuver semacam itu nah persoalannya adalah ketika misalnya muncul muncul di dalam tubuh muslim ini kepemimpinan islam mungkin gak kemudian Amerika itu berupaya untuk menggulingkan sangat mungkin sangat mungkin maka di dalam proses apa proses politik untuk mengangkat kembali seorang khalifah itu memang gak main-main ada berlapis-lapis apa namanya tahapan berlapis-lapis syarat agar sebuah wilayah itu siap menjadi daulah dengan khalifah yang ada di dalamnya tidak tidak semua wilayah itu layak untuk menjadi daulah islam seperti halnya rasul itu tidak tidak setiap wilayah itu di di lamar menjadi daulah islam waktu itu yang pernah dilamar oleh rasul menjadi daulah islam itu kan to'if kenapa rasul itu memilih to'if walaupun akhirnya ditolak sama to'if kenapa memilih to'if secara geografis to'if itu pertahanan yang sangat kuat muslimin sendiri setelah menaklukkan mekah fatul mekah menaklukkan to'if itu sulit bekal sekali kita belajar si roh itu tahu bagaimana melakukan to'if rasul itu melakukan perhitungan matematis perhitungan geopolitik untuk menentukan lokasi mana yang bakal jadi daulah termasuk kenapa milih to'if termasuk madinah kenapa madinah ini layak menjadi tempat awal berdirinya daulah ini masalah geografis saja dipertimbangkan madinah itu bukan tempat terbuka madinah itu kota yang dikelilingi bukit jadi kalau pun mau ngepung madinah itu hanya bisa dari satu sisi maka di di perang kondak itu pasukan gabungan antara kures gatavan dan yahudi itu tidak bisa ngepung secara melingkar tidak bisa hanya dari satu sisi karena apa yang di bagian sini itu bukit semua ngepungnya dari arah selatan maka rasul enak sekali membuat paritnya cuma di situ karena ada perhitungan geopolitik di dalamnya begitu juga hari ini bukan begitu juga apalagi hari ini maka perhitungan geopolitik itu menjadi sangat penting misalnya contoh Brunei Darussalam sultannya Brunei Darussalam itu menerima ide kita harus syariat kemudian pemimpinnya seorang khalifah terus Sultan Brunei mau menjadi khalifah kekhilafahannya mana seluruh Brunei itu Rabakaldati tidak memenuhi syarat kenapa tidak memenuhi syarat diboykot rongdino rampung tapi beda contoh dengan Indonesia Indonesia ini memungkinkan Indonesia ini secara geopolitik mungkin untuk berdirinya itu diboykot beras tidak di ekspor ke Indonesia nandur tanahnya oke dari Afrika dari Australia tidak mengekspor sapi ke Indonesia oke lemah jadi ada faktor-faktor geopolitik yang diperhitungkan agar sebuah wilayah itu cukup kuat untuk tidak dikooptasi oleh internasional Indonesia kabar baiknya itu termasuk termasuk yang secara geopolitik itu mampu sebenarnya Indonesia itu secara geopolitik itu mampu diboykot mampu dikucilkan dunia punya laut sedemikian luas punya daratan yang tidak sempit tetapi non sewo karena mentalnya seperti ini itu kita jadi hancur-hancuran sekarang gini jendengan coba pikir kenapa setiap panen padi impor padi apa coba cuan cuan yang impor bukan soal cuan bukan soal cuan ini soal politik ketahanan pangan jangka panjang cuan duitnya piro bagi mereka duit impor berasi piro bagi mereka persoalannya bukan begitu persoalannya begini petani Indonesia panen padi sikat impor beras harga jatuh petani delay impor delay harga jatuh sekarang coba bayangkan setiap panen harga jatuh setiap panen harga jatuh setiap panen harga jatuh siapa yang tahan jadi petani akhirnya satu persatu berguguran harapannya apa 90% petani berguguran kalau sudah begitu bagaimana bergantung 100% pada luar makanya kenapa garam diimpor daging diimpor beras diimpor itu karena apa menciptakan ketergantungan pangan biar kita itu tidak punya suasembada tidak punya kemampuan suasembada karena begitu kita punya kemampuan suasembada kita itu ditakuti maka piacarannya biar tidak suasembada itu dari sekipangan sekarang bayangkan kita tidak ada generasi yang bisa bertani tidak ada generasi yang bisa beternak makanan semuanya diimpor terus Indonesia aneh-aneh melawan Amerika cuman Amerika cuman bilang wahai Thailand hentikan ekspor beras ke Indonesia wahai Australia hentikan telung di noraiso madang mati jadi gitu ini ini tingkat internasional itu mikir dan kita seharusnya berpikir sampai sejauh itu nah kita yang tidak berpikir sampai sejauh itu kita yang hanya berpikir cuan 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 dipamer impor beras bro sekian ribu ton kamu dapat komisi sekian motiar dia dapat cuan tidak seberapa dibandingkan dengan kerugian tingkat peradaban nah sekarang itu non sewo tingkat-tingkat penguasa-penguasa kita itu mindset-nya mentalnya itu di level itu semua level menghancurkan negara semua hanya demi cuan yang tidak seberapa kemudian mereka melakukan sebuah rekayasa sosial yang akhirnya menjerumuskan kita seperti itu nah itu itu sebagai sebuah jawaban mungkin tidak kita itu ketika kemudian bangkit kemudian Amerika akan menggulingkan kita sangat mungkin maka karena itu sangat mungkin kita sejak awal perhitungkan itu antisipasi itu gimana caranya biar tidak terjadikan gitu maka ini bukan perkara sepele sekedar mengisi pengajian enggak enggak ini super komplikasi ini permainan permainan tercanggih yang ada di dunia ini permainan yang sedang kita lakukan permainan tercanggih yang ada di dunia saya pikir itulah nanti enggak kedaman-daman dan mungkin enggak kita apa ya ketika tadi persoalannya adalah ketika kita berusaha terus kemungkinan kita digulingkan besar itu mungkin enggak kita itu sebelum itu merangkul yang lain dulu maksudnya jangan berdiri sendiri kita membuat yang lain bersepakat dulu dengan ide kita karena kita ada kemungkinan besar kalau kita sendiri bakal terjadi kegawatan seperti di Libya dan lain-lain maka yang perlu kita lakukan itu bagaimana biar selain kita bisa menerima apa yang kita perjuangkan selain kita itu maksudnya misalnya dari Malaysia India oh ya jelas 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 jadi kita enggak tunggal Indonesia tapi Malaysia Thailand India ya faktanya begitu ini tidak ini tidak sedang berandai-andai dan itu sudah terjadi apa namanya gagasan ini itu tidak hanya berkembang di Indonesia berkembang di 48 negara muslim bayangkan 48 negara muslim yang masing-masing mungkin levelnya beda-beda Indonesia ini mungkin cukup tingkat kepekatannya itu sudah menengah lebih dikit Turki itu lumayan tapi kan rezimnya juga sangat kuat yang pernah kuat lagi itu Islam Karimov itu mana itu Kazakhstan atau mana itu itu pekat sekali di sana perjuangan tapi kemudian rezimnya kan ugal-ugalan sampai dibunuh semua nah faktanya seperti itu ini gagasan ini mulai seperti yang diprediksikan NIC tahun 2020 itu aslinya kekuatan ini sudah cukup besar di seluruh dunia tetapi karena Amerika tidak diam tadi melakukan rekayasa dengan isu terorismenya maka tertahan bukan menggagalkan hanya tertahan termasuk isu isu isis itu dimunculkan untuk itu kayak semacam kanalisasi semangat itu dikanalisis ke sana sehingga yang entitas yang sesungguhnya ini tergembosi tergembosi melalui kanalisasi tadi saya pikir itu saya pikir itu analisis yang cukup mendalam jadi kita tidak bisa berdiri sendiri secara Indonesia kita harus mengajak yang lain juga seperti tadi 48 negara mungkin karena ini sudah larut satu pertanyaan lagi dari Awad terakhir sudah jam berapa jam 10 lewat sudah lah baik karena sudah waktunya harus kita ini setengah 11 ya maka yang terakhir Ustaz Doni mau kursing statement atau doa untuk kita semua sebelum kita tutup acara pada hari ini kalau kita lihat realitas kita lihat realitas kita seperti sudah tidak lagi punya harapannya bagaimana kekuatan di luar sana bagaimana kita yang setidak berdaya ini kita seperti tidak punya harapan tetapi ingat kita punya Allah Allah yang maha kuasa yang lebih berkuasa dari siapapun maha kaya lebih kaya dari siapapun lebih kuat dari siapapun kita punya Allah nah yang kita butuhkan adalah tawakal tawakal yang benar kepada Allah dan tawakal itu tidak semata-mata berserah diri berserah diri betul tetapi agar Allah itu betul-betul menjadi backing kita agar Allah itu betul-betul menjadi backing yang memenangkan kita syaratnya satu misi hidup kita harus sesuai dengan misi Allah di dalam menjalankan misi itu harus mentaati syariat Allah tanpa tawar-menawar sedikitpun dan yang terakhir jangan lupa sunatullah sunatullah itu sunatullah menang seperti apa sunatullahnya kuat seperti apa sunatullahnya canggih seperti apa dijalani semua maka kemudian Allah betul-betul menjadi backing kita kemenangan yang seperti seolah-olah itu tidak mungkin tergapai menjadi tergapai pencapaian yang seperti sangat berat itu menjadi mungkin ketiga Allah yang mahas segalanya itu betul-betul sudah menjadi backing kita semoga itu bisa mengingatkan secara khusus diri saya pribadi dan secara umum teman-teman semua untuk kembali mengkalibrasi hidup kita ini agar sesuai dengan misi Allah untuk taat syariat 100% dan menjalani sunatullah dengan sungguh-sungguh mandurun mohon maaf sebesarnya atas segala kekurangan jika ada hak semata-mata datang dari Allah dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali lagi Ustaz Duni atas materi yang insyaallah bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bahas bersama disini dan semoga kita tetap diistikomahkan dalam jalur dakwah amin ya rabbal alamin untuk itu terima kasih untuk teman-teman semua sudah menghadiri acara pada malam hari ini kami harap edisi-edisi ke depan juga teman-teman bisa ikut meramekan dan kita cari pahala bareng-bareng kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih